SDI TMT Akarawang Jawa Barat menjadi salah satu sekolah terpilih untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka pada ajaran 2021-2022. Hal ini disampaikan setelah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melakukan supervisi di SDI TMT Akarawang pada selasa kemarin. Bertempat di gedung SDI TMT Akarawang Jalan Kalihurip RT6 RW2 Duren, Kelari Kebudayaan Karawang Jawa Barat, Kemendikbud melakukan supervisi pertemuan tatap muka atau PTM yang dihadiri dari berbagai instansi pendidikan dan perwakilan orang tua murid. Menurut analis pelaksana kurikulum bidang penilaian Direktorat Sekolah Dasar Kemendikbud, tujuan dari supervisi ini ialah untuk meninjau langsung persiapan pembelajaran tatap muka di SDI TMT Akarawang. Tujuan datang kemari adalah untuk melakukan supervisi kesiapan daripada pembelajaran tatap muka yang dilakukan di sekolah SDI TMT Akarawang ini. Alhamdulillah saya mengapresiasi apa yang telah dilakukan oleh kepala sekolah guru, kemudian komite, anak-anak peserta didik, semuanya warga sekolah SDI TMT Akarawang ini sangat hebat ya. Alhamdulillah tadi juga sudah berdiskusi dengan kepala sekolah dan dajarannya bahwa telah menyiapkan berbagai hal untuk mendukung pembelajaran tatap muka itu, mulai dari protokol kesehatan, mulai dari sarana CTPS, kemudian perlengkapan-perlengkapan yang memang dibutuhkan nanti untuk pada saat pembelajaran tatap muka. Supervisi persiapan pembelajaran tatap muka ini berjalan dengan baik dan lancar. Mulai tahun ajaran baru, SDI TMT Akarawang diperbolehkan melakukan pembelajaran secara luring. Sebelumnya, uji coba PTM juga telah dilakukan pada kelas 6 sejak Februari lalu. Insya Allah SDI TMT Akarawang telah memenuhi prasyarat untuk melakukan persiapan tatap muka pada tahun ajaran baru nanti. Alhamdulillah tadi dari kementerian, beliau telah memeriksa langsung seluruh sarana-prasarana dan prokes yang dilaksanakan di SDI TMT Akarawang. Segala perlengkapan untuk menunjang pembelajaran tatap muka di SDI TMT Akarawang telah dipersiapkan dengan baik, seperti tersedianya masker, hand sanitizer, face shield, serta alat pelindung diri lainnya. Sebelumnya, seluruh keluarga besar SDI TMT Akarawang pun juga telah melakukan rapid test antigen, sehingga guru maupun siswa selalu terjaga kesehatannya. Kontributor Karawang Jawa Barat melaporkan.